Intro Selamat pagi anak-anak dan adik-adik semua Salam sehat selalu untuk semuanya Hari ini adalah hari terakhir untuk belajar tema 2 Untuk itu Bapak akan sampaikan sedikit rangkuman atau ringkasan dari tema 2 Yang terdiri dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 Baiklah Bapak mulai dari subtema 1 Tema 2 dengan judul Udara bersih bagi kesehatan Sedangkan subtema 1 dengan materi cara tubuh mengolah udara bersih Yang pertama adalah materi PPKN tentang hak dan kewajiban Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang Dalam kehidupan bernegara telah ditetapkan hak-hak sebagai warga negara Berbagai hak diberikan oleh negara kepada warganya Bahkan pemberian hak dijamin oleh undang-undang Setiap warga negara mempunyai hak yang berbeda-beda Tetapi dalam berbagai hal setiap warga negara mempunyai hak yang sama Misalnya adalah hak untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman Hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk mendapatkan pekerjaan Kemudian tidak semua warga negara mempunyai hak yang sama Contohnya tidak semua warga negara boleh ikut dalam pemilu Karena ada syarat-syarat tersentu untuk menjadi pemilih Selain hak yang diperoleh seseorang juga harus menjalankan kewajibannya Wajiban merupakan suatu hal yang wajib dilakukan demi mendapatkan hak Agar dapat menutup hak-haknya Maka seseorang harus mau untuk melakukan kewajibannya Beberapa contoh kewajiban sebagai warga masyarakat yaitu Menjalankan aturan sesuai norma Menjaga ketertiban lingkungan Dan lain sebagainya Jadi kesimpulannya Hak dan kewajiban harus dijalankan secara beriringan Kemudian selanjutnya adalah Materi dari bahasa Indonesia Yaitu tentang kalimat tanya Apa saja kalimat tanya itu Dan bagaimana cara menggunakannya secara tepat Berikut jenis-jenis kata tanya dan kegunaannya Kata tanya yang pertama adalah Apa? Gunanya untuk menanyakan sesuatu Atau kondisi atau perbuatan Yang berkaitan dengan isi atau perihal yang dibahas Kemudian kata tanya yang kedua yaitu siapa Gunanya untuk menanyakan orang atau pelaku yang Berkaitan atau terlibat dalam suatu peristiwa atau kejadian Yang ketiga adalah kata tanya kapan Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu kejadian atau peristiwa Selanjutnya yang keempat kata tanya Di Ke Dari mana Gunanya adalah untuk menanyakan tempat berlangsungnya sebuah peristiwa Lokasi yang akan dituju Tempat yang sedang digunakan Atau Tempat yang akan didatangi Yang kelima adalah kata tanya mengapa Gunanya untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi Kemudian kata tanya bagaimana Gunanya untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal Cara atau proses pengerjaan sesuatu Yang terakhir adalah kata tanya berapa Berguna untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan Kemudian Selanjutnya adalah Kalimat tanya yang sering kita gunakan sehari-hari dikelompokkan menjadi empat jenis kalimat Yaitu yang pertama adalah kalimat tanya tandar atau biasa Kalimat tanya ini adalah kalimat tanya umum yang sering kita temui dalam perjalanan Kapan sehari-hari Yang kedua kalimat tanya klarifikasi atau konfirmasi Kalimat tanya ini tidak mengharapkan jawaban yang panjang Kalimat tanya ini hanya mengklarifikasi tentang kebenaran akan sesuatu yang ditanyakan Yang ketiga adalah kalimat tanya retoris Kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang sebenarnya tidak membutuhkan respon berupa jawaban langsung dari orang yang ditanya Karena jawaban yang sebenarnya sudah diketahui oleh penanya Yang keempat adalah kalimat tanya yang disampaikan secara tak langsung oleh penanya Itulah materi dari bahasa Indonesia tentang kalimat tanya Kemudian selanjutnya adalah materi dari IPS Yaitu tentang usaha-usaha di bidang ekonomi Usaha-usaha di bidang ekonomi Yang dilakukan oleh masyarakat Atau warga adalah diantaranya adalah di bidang Satu pertanian Kemudian kedua perkebunan Yang ketiga peternakan Keempat perikanan Perikanan dibagi menjadi perikanan darat dan perikanan air laut Kemudian usaha Bidang ekonomi lain yaitu kehutanan Selanjutnya Tentang Usaha-usaha dalam bidang ekonomi Yang dikelola sendiri atau persorangan Dan ada juga yang dikelola secara berkelompok Satu Usaha yang dikelola sendiri atau persorangan Usaha persorangan dapat didirikan dan dikelola oleh seseorang dengan modal sendiri Ciri-cirinya adalah Satu modal kecil Kemudian perusahaan biasanya kecil karena tempatnya terbatas Yang ketiga Dikendalikan oleh pemilik modal Kemudian ciri yang keempat adalah Keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal Selanjutnya adalah usaha yang dikelola oleh kelompok Ada beberapa jenis pengelolaan usaha secara bersama atau kelompok Di antaranya adalah Satu Persekutuan komanditer atau Komanditer Venus Raging atau CV Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan antara dua orang Atau lebih untuk menjalankan usaha bersama Kemudian usaha yang dikelola kelompok lainnya adalah Persekutuan firma atau FA Persekutuan firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama Dengan satu nama dan semua anggota bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankannya Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT Perseroan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang modalnya diperoleh dari penjualan saham yang nilai nominalnya sama besar Selanjutnya adalah kooperasi Kooperasi merupakan usaha bersama dalam bidang ekonomi Kerjasama dalam kooperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya Kemudian selanjutnya adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN BUMN adalah usaha ekonomi yang dimiliki oleh negara Badan Usaha ini memiliki fungsi ganda Yaitu sebagai perusahaan dan wahana pembangunan BUMN dibedakan menjadi tiga jenis Satu perusahaan jawatan Dua perusahaan umum Tiga perusahaan perseroan Kemudian senis usaha yang dikeluar kelompok selanjutnya adalah Badan Usaha Milik Swasta atau BUMN 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 tidak mengelola sumber daya yang bersifat vital dan menguasai hasrat hidup orang banyak Yang selanjutnya adalah Perusahaan daerah Hampir sama dengan BUMN yang dimiliki oleh negara Perusahaan daerah merupakan Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Karena semua modalnya berasal dari daerah Selanjutnya yang terakhir adalah Yayasan Yayasan merupakan badan usaha nirlaba Artinya tidak pertujuan untuk mendapat keuntungan Itulah beberapa materi dari IPS yaitu usaha-usaha dalam bidang ekonomi Selanjutnya adalah Materi dari IPA Tentang gangguan pada sistem pernapasan Gangguan pada sistem pernapasan Faktor yang dapat menyebabkan gangguan tersebut Adalah Satu Faktor fisik Dua Faktor penyakit Tiga Faktor lingkungan Kemudian Faktor lainnya juga mempengaruhi Di samping itu Ada Beberapa hal yang dapat Ditempuh Untuk mencegah Beberapa penyakit tersebut Yaitu Adalah mengurangi kontak dengan penderita penyakit Lainnya Kemudian menjaga standar hidup yang baik Selanjutnya Pemberian vaksin Kemudian Mengkonsumsi makanan yang bergisi Yang selanjutnya adalah Istirahat Yang teratur Kemudian yang Masih materi IPA adalah Tentang Berberapa gangguan maupun penyakit Pada pernafasan lainnya adalah Satu Asma Sinusitis Influensa Atau flu Aspiksi Faringitis Tuberkulosis Atau TBC Sesak napas Emphysema Bronchitis Dan Kanker Paru-paru Bahaya polusi udara terhadap Organ Pernapasan Dan Pencegahannya Berikut beberapa penyakit Yang diakibatkan oleh Polusi udara Antara lain Satu Infeksi saluran pernafasan atas Atau ISPA Dua Asma Tiga Bronchitis Empat Penyakit Paraobstruktif Kronik Yang kelima adalah Kanker Paru-paru Berikut ada beberapa cara Yang dapat kita lakukan Untuk memelihara organ pernafasan Agar Tidak rentan terkena penyakit Satu menjaga Kesehatan organ pernafasan Kedua adalah Mencegah Zat-zat yang merusak Organ pernafasan Yang tiga Merawat organ pernafasan Yang keempat Menjaga kesehatan Lingkungan Kitar Itulah Dikir materi Dari Perangkuman IPA Yang selanjutnya Adalah SBDP Atau Seni Budaya Dan Kera-karya Tentang Pola-lantai Pada tarik kreasi daerah Dan Menggambar Tahap untuk menggambar ilustrasi Di antaranya adalah Satu Persiapan alat dan bahan Kemudian yang kedua Penentuan tema Yang ketiga Pembuatan sketsa Yang keempat Adalah Penyempurnaan Gambar Sedangkan Teknik mewarnai Pada Sketsa Di antaranya adalah Satu Bloking Dua Gradiasi Ketiga Mixing Keempat Finishing Itulah Beberapa materi Dari SBDB Kemudian Kita beralih Ke Subtema Dua Masih di tema Dua Yaitu Pentingnya Udara bersih Bagi Pernapasan PPKN Dengan materi Hak dan Kewajiban Sudah Bapak Jelaskan Di depan Kemudian Bahasa Indonesia Tentang kalimatannya Suka-suka Sudah Lanjutnya PS Usaha-usaha Dalam bidang Ekonomi Sudah Cukup Jelas IPA Gangguan Pada Sistem Pernapasan Sudah Kemudian SBDP Adalah Pola Lantai Pada Tarik Kreasi Daerah Dan Menggambar Ketsa Sudah Selanjutnya Beralih Ke Subtema Tiga Dengan Sudul Memelihara Kesehatan Organ Pernapasan Manusia PPKN Tentang Materi Tanggung Jawab Kemudian Bahasa Indonesia Tentang Kalimat Tanya IPS Tentang Usaha-usaha Ekonomi Selanjutnya IPA Memelihara Kesehatan Organ Pernapasan Yang terakhir Adalah SBDP Tentang Cerita Pergambar Atau Gambar Ilustrasi Demikianlah Rangkuman Atau Ringkasan Dari Tema Dua Subtema Satu Subtema Dua Dan Subtema Tiga Bapak Akhiri Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Pagi Bermanfaatuh 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 selamat menikmati